Terima kasih, kami dari Stami Terafi Grand Florist Tempatnya di Terafi, DSB 4 Kami disini ikut pameran tingkat manuari Dan ini tanunya kami Kenapa deh? Ini namanya pilo kata Termasuk jenis pilo Tumbuhan ini Tumbuhan indoor Tidak bisa kena matahari langsung Tumbuhan di bawah naungan Karakteristiknya Dibilang tidak terlalu menyukai Air Sedang-sedang adalah Perawatannya simple Yang penting Media tanamnya poros Poros dengan air Gampang menyerap Bisa Campuran tanah Tanah humus Sekam Sekam mentah bisa Sekam bakar bisa Yang penting pada dasarnya Tidak terlalu Tidak terlalu kena sinar matahari Ini kan tanaman indoor Nah untuk perawatannya sendiri gimana pak Perawatannya simple Pemumpukannya bisa satu bulan satu kali Pupuk yang unsur pupuk N-nya tinggi Jangan dipupuk unsur P-nya tinggi Oh jadi dia butuhkan nitrogen yang lebih tinggi Daripada pospor Pupuknya ini unsur N-nitrogen yang tinggi Ini tidak membutuhkan pupuk Antara pospor dengan kalium Tidak terlalu dibutuhkan Yang penting nitrogennya tinggi Karena karakternya cuma daun Jadi uniknya yang disini Apa sih pak dia yang gak dicari Unik itu Sebenarnya tergantung dari Pencinta tanaman itu sendiri Unik itu pertama mungkin kekompakan Kekompakan daun Daun keliling ini Kompak Terus Bonggol-bonggolnya seperti ini Ini mungkin yang kategori unik Kalau untuk pencinta tanaman hias Mungkin kemarin Mungkin lebar daunnya Para wacanya simpel Yang penting gak kena panas Pengumpukan biasa Satu bulan satu kali Dua bulan satu kali bisa Untuk penyiramannya gimana pak Penyiramannya biasa Langsung main disiram itu saja Sama ini juga bilo-bilo kata Kalau yang ini yang remaja Kalau ini sudah masuk antorium Namanya antorium golok Kalau yang dua ini Ini tanaman pilo Oh ini termasuk pilo denron Pilo jenis pilo Namanya pilo kata Pilo kata itu disebut Dimana keluar sini Papua Itu bahasa Sudah nama nasional Namanya pilo kata Oke baik terima kasih pak deh Sama-sama Container